punya mobil, punya ini, punya ini ya, saya bimbing kebatinan Anda menggunakan ilmu waskita wijaya dan saya ajarkan kepada Anda nah disitu mungkin ini adalah saatnya saatnya saya untuk menghadirkan ya, menunjukkan kepada rekan-rekan semuanya atau sedulur semuanya tentang satu keilmuan yang saya ajarkan kepada banyak orang biasanya tidak pernah saya sampaikan secara publik, saya akan ajarkan kepada orang yang tepat saja tapi saya rasa ilmu waskita wijaya adalah ilmu yang saat ini harus saya sampaikan ya, hitung-hitung ini adalah proses review ini apa namanya, keilmuan waskita wijaya, mulai dari apa sih keilmuan waskita wijaya jadi keilmuan waskita wijaya ini adalah ilmu yang saya bimbing saya gembelengkan kepada banyak orang yang ingin menguasai ilmu kebatinan jadi ilmu waskita wijaya ini adalah ilmu kebatinan ya, untuk mengenal dan menghubungkan tiga unsur manusia agar menjadi lebih kaya lebih damai dan bahagia nah, ilmu ini ilmu legenda kalau menurut saya ilmu ini jarang bisa ditemui dimanapun karena saya akan membantu anda untuk mengenal diri anda sendiri dari dalam dari raga anda ini siapa kemudian unsur sukma anda siapa dan nyawa anda itu seperti apa jadi nanti apapun yang anda inginkan bisa anda temukan sendiri dan dapatkan itu semuanya ya, semacam bagus, saya itu kepingin sukses saya ingin punya mobil punya ini, punya ini ya, saya bimbing kebatinan anda menggunakan ilmu waskita wijaya dan saya ajarkan kepada anda nah, disitu anda bisa menjamin anda sendiri bagaimana caranya anda bisa dapatkan semua itu yang tadi mobil, rumah ya, ingin sukses saya yakin anda kalau mau belajar itu semua pasti akan terwujud ya, karena disitu setiap pertanyaan pasti ada jawaban yang bisa anda dapatkan jadi tidak perlu anda repot-repot wah, aku harus bagaimana ini jadi semua itu insya Allah semuanya akan terwujud ketika anda belajar ilmu waskita wijaya ilmu waskita wijaya ini akan ada tingkatan ya, akan saya ajarkan ya, kalau menurut saya dipelajari untuk tingkatan dasar dulu untuk mengenal raga anda seperti apa ya, dari semua panca indera ada penglihatan ada pendengaran ada penciuman ada pengecap anda, perasa anda semuanya akan dibangkitkan disitu kemudian dikoneksikan dengan yang namanya unsur di dalam diri anda sukma anda ketika anda melihat seseorang ya, ini kan ilmu kebatinan saya melihat ini ini mas editor saya di depan saya akan tahu dia ini orang yang baik atau orang yang buruk dia ini orang yang bermanfaat untuk anda atau tidak itu saya akan tahu karena ini ilmu kebatinan ilmu yang baik menurut saya saya kasih contoh semacam ini salah satu klien saya yang mungkin sudah belajar ilmu ini dia tiba-tiba ada orang yang membutuhkan di depan dia dia merasa sakit kepala si klien saya yang sudah belajar tiba-tiba ada empati muncul di dalam sukma dia saya ingin membantu orang ini bagus tanpa sadar saya ya membantu begitu saja dia mengobati yang dirasakan sakit dia itu apa diobati ya yang penting dia merasa yakin diobati dengan cara apa dengan cara kebatinan dia menetralkan energi yang dari si orang yang datang tadi dinetralkan sembuh padahal dia bukan dokter padahal dia bukan seorang yang punya kesaktian tapi dengan modal ilmu waskita wijaya dia mampu membantu orang lain jadi manfaatnya luar biasa ya anda bisa membuat bahagia orang di sekitar anda anda sendiri keluarga anda dan juga kedamaian tentunya lebih dekat dengan Tuhan ya lebih mendapatkan keberkahan ya semacam itu untuk selengkapnya ini kan review sedikit mengenai ilmu ini selengkapnya anda bisa ikuti pelatihan saya saya adakan biasanya di beberapa kota besar ada di Jakarta di Curabaya dan di Semarang dan juga ada satu lagi di Bali mungkin ini bisa anda tanyakan kepada asisten saya untuk selengkapnya atau langsung ke nomor saya begitu sekian dari saya semoga bermanfaat yang saya share di suri kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu tulur semuanya selamat menikmati